Sandi butar-butar kembali bersuara. Ia menolak untuk diam saat melihat sejumlah alat-alat pemadam kebakaran di Depok, tempat ia bekerja sebagai pemadam rusak. Bagaimana tidak gerah melihat kondisi itu? Pasalnya, keberadaan alat-alat itu penting untuk membantu warga. Bahkan menyelamatkan warga dari amukan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ruhtur di kantor pemadam kebakaran. Kota Depok. Ya, silahkan. Untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali. Setiap ada telpon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi saya coba rusak. Kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf untuk warga Kota Depok. Nah, itu tadi video Sandi yang viral di media sosial, Saudara. Sandi melakukan room tour di kantor pemadam kebakaran Kota Depok. Tidak hanya menunjukkan gergaji mesin yang rusak, Sandi juga memperlihatkan rem tangan mobil pemadam yang tak berfungsi. Nah, menurut pengakuan Sandi, dia ini sudah melaporkan kondisi ini ke atasannya, tapi belum juga ada perbaikan. Merespons keluhan Sandi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok mengaku ada sejumlah alat sarana dan prasarana yang rusak. Namun, kerusokan itu disebutnya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Pihak Damkar juga berkoordinasi dengan instansi lain untuk membantu masyarakat. Dari UPT, kita siapkan 3 mobil pemadam kebakaran, 1 mobil komando, yaitu 2 mobil kabin lah, salah satu. Nah, apabila memang di situ ada kendaraan yang sedang layan perawat, tanpa merahan, sebenarnya dalam pelayanan pemadam kebakaran tidak ada kesulitan apapun. Karena ada mobil 2 lagi yang siap, sedia, ready di UPT. Dan apabila 1 UPT di dalam penolong kebakaran itu harus berbackup, bantuan, kami punya UPT lain yang siap membantu. Ya, dan gara-gara videonya, Sandi akhirnya diperiksa oleh bosnya di UPT Pemadam Kebakaran Cimanggis pada selasa pekan ini. Sandi berada di ruangan atasannya selama 30 menit. Sandi meminta alat-alat rusak untuk segera diperbaiki. Sandi juga berpesan bahwa dirinya ini akan bertanggung jawab dan meminta agar teman-temannya yang terlibat dalam video tidak disangkut pautkan. Kepala UPT Damkar Cimanggis menjelaskan kalau sejauh ini tidak ada sanksi, hanya pembinaan terhadap Sandi. Sandi selanjutnya akan dijadwalkan bertemu dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, serta Kepala Dinas Damkar, Kota Depok. Absen aja mbak. Itu absennya absen pemanggilan atau itu? Absen pembinaan. Apa yang harus dibina. Dijelasin nggak? Emang maksudnya pembinaan itu apa? Dijelasin nggak? Ya, kalau untuk dibina kan berarti di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan diajarkan, mengajarkan. Apa yang harus diajarin nih ke saya dan ke teman-teman saya. Ngomong benar, ngomong kebenaran, harus diajarin apaan nih? Diabannya apa pak? Diabannya selanjutnya? Ini ada perbaikan di semua peralatan-peralatan maupun yang lainnya. Ini tuh akan disampaikan ke pembinaan? Langsung, saya sampaikan. Saksa ini saya harus saya sampaikan ke sana. Tindakan selanjutnya apa sih rangka selanjutnya setelah disampaikan ke pembinaan? Kita perbaiki yang di dalam dulu. Kita perbaiki dulu. Yang ini, apa untuk kewakapan, peralatan dan sebagainya. Itu aja. Soal saksi ada? Saksi yang akan dikenalkan? Tidak ada ya? Pembinaannya tuh seperti apa sih? Kayak tadi saya ngobrol seperti itu kan sebenarnya pembinaannya. Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono pun ikut merespons video Sandi. Imam menyinggung soal etika dalam bekerja. Imam menilai keluhan Sandi ini seharusnya dapat diselesaikan secara internal. Imam juga memastikan tidak ada kendala di lapangan jika masyarakat membutuhkan bantuan karena terjadi koordinasi antar dinas di pemerintah Kota Depok. Berharap kalau ada masalah tidak usah dibawa keluar lah ya. Karena ini kan memang lembaga sebaiknya sih memang diselesaikan. Sebuah etika lah ya. Apalagi sudah digaji oleh negara, diganji oleh pemerintah Kota Depok. Sebaiknya sesuatu yang kurang di dalam kita perbaiki bersama-sama. Ya jangan dibuat dikeluarin ya. Apa yang dikhawatirkan Sandi akhirnya terbukti. Pada selasa malam kebakaran hebat terjadi di jalan Raya Bogor, Sukmajaya, Kota Depok. Kobaran api melahap habis sebuah gereja. Sandi yang ikut dalam proses memadaman tak kuasa menahan tangis. Sandi menyebut proses pemadaman terkendala. Seharusnya proses pemadaman ini dapat dilakukan lebih cepat, tetapi kendaraan pemadam terlalu besar. Sedangkan armada yang berukuran kecil sedang dalam perawatan. Sandi pun menyampaikan permohonan maafnya kepada warga Kota Depok. Itu buktinya. Mobil unit ini warga nilai. Pak. Nilai, Pak. Warga tadi saksinya. Ada saksi juga wartawan, Pak. Ini dikuliat. Karena mau mobil teribu, kasih perawatan gak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8 ribu, sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air. Karena gak bisa nyetot. Kalau dibilang, Bapak butuh bantuan UPT lain. Itu terhambat, Pak. Jadi terhambat. Jadi lama makan waktu. Akhirnya satu gereja habis, Pak. Yang pada awal ya harusnya, mungkin bisa kami selamatkan, Pak. Pakai hati Anda, Pak. Hati Anda. DPRD Kota Depok berencana memanggil pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok guna dimintai klarifikasi terkait kekisruhan yang terjadi. Anggota DPRD Kota Depok fraksi PDI Perjuangan, Ikraf Vani Hilman, menilai bahwa pemerintah Kota Depok seharusnya dapat merespons dengan baik pesan yang disampaikan oleh Sandi. Ikraf menyayangkan apa yang dilakukan oleh Sandi ini dianggap sebagai pencemaran nama baik institusi khususnya Kota Depok. Misalkan pemerintah Kota menanggapi dengan baik itu. Dia tanggapi bahwa misalnya gini, jangan sampai malah di, apa namanya, yang direspon adalah soal kelakuan orang dapak. Kelakuan apa, memviralkan ian sebagainya. Yang mesti direspon adalah publik perlu tahu kenapa bisa begitu. Apakah anggarannya kurang, ya kan? Apakah memang ada kendala apa dan sebagainya. Tetapi publik ingin tahu bahwa pemerintah Kota merespon itu. Bukan kali ini saja Sandi mengkritik Hedamkar di Depok. Pada 2021 lalu, Sandi pernah membentangkan poster permintaan untuk mengusut dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Sandi saat itu menilai pengadaan barang untuk penanganan kebakaran di tempatnya bekerja tidak seluruhnya sesuai spesifikasi. Sementara para pemadam tetap dituntut untuk bekerja maksimal dengan alat yang kurang maksimal. Sandi juga ingin agar haknya diberikan sesuai dengan pekerjaannya. Ini saudara, saat itu Sandi membentangkan beberapa poster. Seperti seruan kepada Presiden Jokowi Dodo untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi Dinas Pemadam Kebakaran Depok. Lalu kepada Kemendagri tertulis, Bapak Kemendagri tolong untuk tindak tegas pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100 persen. Banyak digelapkan. Dugaan korupsi yang diungkap Sandi ternyata tak berhenti hingga sampai viral saja. Kasus ini sampai diusut oleh Kejaksaan Negeri Depok. Sandi beberapa kali dipanggil ke Jari Depok untuk dimintai keterangan. Pada 2021 lalu, Saudara Kemendagri bahkan memberikan atensi dengan membentuk tim khusus untuk mengusut kasus dugaan korupsi Damkar. Melengkapi data, mas panggilan di situ kita mengenai pemotongan honor COVID. Honor COVID? Iya, honor COVID penyemprotan disinspektan. Berarti terkait COVID ya? Memang apa yang kira-kira ada pelanggaran atau yang digelapkan disitu, mas? Itu saya nggak bisa bicara lebih lanjut, tapi mungkin dari pihak Kejaksaan yang bicara. Kalau mas sendiri yang dirasakan apa, mas? Ada pengurangan atau apa? Iya, pengurangan. Honor? Iya. Dari berapa seharusnya diterima menjadi berapa? Kita disuruh tanda tangan 1,7, tapi nerimanya setengahnya, mas. Siapa sangka dari pengakuan seorang petugas Damkar bisa membongkar borok dari sejumlah petinggi Damkar di Depok. Dari kasus yang mencuat di tahun 2021 itu, ada tiga pejabat Damkar yang harus berurusan dengan hukum. Mereka adalah pejabat pengadaan berinisial WIS, sekretaris Dinas Damkar Depok berinisial AS, dan bendahara Dinas Damkar Depok berinisial A. Ada dua klaster yang didalami yakni mengenai belanja anggaran seragam dan sepatu PDL Damkar Depok tahun anggaran 2017 hingga 2018 dengan kerugian negara sekitar 250 juta rupiah. Lalu, klaster perkara pemotongan upah tenaga honorer Dinas Damkar Depok tahun anggaran 2016 hingga 2020. Diperkirakan kerugian negara yang ditimbulkan saat itu mencapai 1,1 miliar rupiah. Kejari Depok pernah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Viralnya video Sandi, pegawai Damkar Kota Depok ditanggapi beragam oleh warga di Kota Depok. Sandi mendapatkan banyak dukungan, namun warga menyayangkan mengapa harus viral terlebih dahulu baru permasalahan di Damkar menjadi perhatian. Sekarang kan jamannya digital ya, media sosial gitu. Kalau dengan adanya yang dipiralkan kayak gitu ya mungkin jadi suatu sorotan nanti ke depannya bisa dikenali lagi kan. Jadi ada tensi kan dari Dinas terkait. Artinya memang Sandi itu kan kerja di Damkar. Kalau ada kerusakan-kerusakan Damkar memang dia paling tahu. Artinya kalau gak viral zaman sekarang gak bakal dilakuin. Makanya saya sih bukuin Sandi biar pemerintah cepat. Apa-apa yang rusak cepat diketulin. Jangan sampai viral. Ini sebagai pembelajaran juga buat pemerintah. Ya setiap pesan untuk perbaikan pelayanan publik harusnya direspons dengan cepat dan ditangani dengan tepat. Jangan sampai apa-apa harus viral dulu baru mendapatkan perhatian. Gelasang. Terima kasih.